Intro What's up? Ketemu lagi bareng gue Ikramarki Dan... Ya... Partner gue Satria BOOM Lo harus ngomong bung dulu biar kayak Youtubers BOOM Di video kali ini gue sama Satria akan Ini ya Kita akan membahas tentang Film Karena sekarang kan lagi ngetren banget Maksudnya ini minggu ini kayak lagi Rame banget gitu Ada Civil War Ada... Ada Pedengan Cinta 2 gitu Yang emang lagi happening banget Kita mutuskan di video ini untuk Mereview Film Ada Pedengan Cinta Tapi ada Pedengan Cinta yang pertama Karena... Komen masuk aja sih Kan belum gue brief Belum gue suruh Ya udah sih Ya biar natural Ya oke Jadi... Soasik Ini agak Ini agak Melanjutkan pembicaraan gue yang tadi Kita akan ngobrolin tentang Ada Pedengan Cinta Tapi ini bukan Ghibah kan? Nooo Jadi... Di video kali ini kita akan mereview Ada apa dengan Cinta yang pertama Bukan ada apa dengan Sipil War Ada apa dengan Cinta Kuya What the fuck? Jadi... Ada Pedengan Cinta yang pertama Jadi... Banyak yang gak tau ending Ada Pedengan Cinta pertama itu seperti apa Karena kan... Orang taunya Rangga itu K-Amerika Ya... Kita gak tau Rangga itu K-Amerika Ngapain Entah dia kuliah Sepiknya sih kuliah ya Cuman kita gak tau Maksudnya bisa aja Dia mungkin kerja di perusahaan Microsoft Atau dia bekerja keras Bagai kuda Dicamuk dan di berat Ya udah panjang What the fuck? Dan... Dan... Cinta waktu itu kan ditinggal di bandara Kita gak tau Cinta itu Balik rumah itu naik kapan Entah Naik Taksi Naik Bojek Atau naik Grandkar Disini kita akan ngebahas 10 hal yang kalian gak tau Tentang ada apa dengan Cinta Pertama... Kita mulai dari Rangga ya Rangga itu sebetulnya K-Amerika itu dulu dia naik Merpati Air Waktu itu Merpati emang belum Collapse Jadi... Naik Merpati Air ya kan? Yang ekonomi Naik dikit ya? Oh iya dengan Rangga Rangga duduknya deket Ini jendela Angkotnya gampang muntah Dia gak bisa kalau gak kenangi Dia paling biar Dia paling suka buka jendela Kalau mau beliti gampang Tinggal ketak-tek Iya Itu naik pesawat bukan angkot Oh iya Kenapa dia naik kelas ekonomi Karena keadaan ekonomi merangkot Waktu itu kan lagi memburuk kan Sebelum di akhirnya Memutuskan untuk ke Amerika Kondisi ekonominya lagi lemah Bapaknya baru dipecat Tapi dia malah pergi ke Amerika Duitnya kan bisa dipakai Buat menyambung hidup di Indonesia Indonesia Saya setuju Atau mendukung UKM UKM yang ada di Indomaret Seperti Tukang Jus Gak tapi Gak tapi gini Kenapa Rangga itu akhirnya Mutus ke Amerika Karena itu emang mendesakkan dari papanya Enggak dia keren juga Jadi kalau misalnya dia Sahabu Cinta kan Aku pergi ke Amerika Udah kita stop di mana Kerennya Aku pergi ke Cianjur Iya bener Ntar aku nyusul Begin Bener gak lu Gak enak 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 Sebetulnya keren Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak pokoknya itu ada hubungan tapi ya itu kayak sebatas temen tambah kepastian gitu iya kayak cuma ngerjain ini, ngerjain PR zone jadi kayak cuma dimanfaatin buat ngerjain PR itu ya sekarang patah ketiga tentang ada apa dengan cinta pasti kalian tau kan kalau misalnya orang ga itu naik pesawat apa tadi? merpati ya kita gak tau faktanya itu berapa jumlah pria dan wanita dalam pesawat yang itu penting sekali loh itu data manifest pesawat penonton itu gak dijelaskan secara detail gue takutnya sini ada mark up yang yang dana, itu uang rakyat tau tau waktu itu begitu Rangga masuk ke ke boarding gitu cinta tau tau nangis dari gender udah 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 gitu aja gitu kita juga gak dikasih tau yang ini tau waktu nyampe tuh si Rangga ditawarin gak sih pak saya angkatin kopernya pak sama asuransi yang dililitin iya pas itu kita gak tau lagi Rangga pas turun dari pesawat tuh pake kaki yang sebelah mana kiri atau kanan kalau Rangga adalah muslim yang baik sih sebetulnya dia akan mendahulukan kaki kanan atau dia dua-duanya jadi turun dari pesawat loncat gitu sebetulnya itu pak tak ketiga Rangga turun dari pesawat menggunakan dua kakinya gak ya lalu pak tak keempat ya pak tak keempat ya banyak yang gak tau sebetulnya tentang buku, buku yang selalu ditenteng sama Rangga kalian tau gak? itu sebetulnya cuma buat gaya-gayaan doang Rangga tuh gak suka puisi men dia di kelas bodoh dia tuh kayak selalu di kelas kayak nyontek temennya terus selalu remidi istilahnya DUMU lah ya? DUMU Rangga tuh DUMU kisinya Duitasari Duita dia mengkopas kisinya Duitasari Duita lalu ditau dimanding ada satu berapa potongan puisi itu dia sirangga ambil dari buku see you when i see you dimandu ditulis gue kenan nih kayaknya nama bukunya siapa ya? nah itu dia dari buku see you when i see you tuh iya sama salah satu ada punchlinenya waktu itu di ending puisi itu dia ngambil dari buku humor sms kaya 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 itu pak tak keempat, oke fakta kelima jadi penonton tidak diberitahu pada saat terakhir cinta mengantar rangga ke airport di dalam kantong baju cinta itu terdapat daun binahong oh daun binahong? itu buat apa ya? usut punya usut jadi cinta itu disuruh orang tuanya untuk mencari obat obat untuk, ya lu tau sendiri kan hasil dari daun binahong itu apa? menurunkan daerah tinggi kolesterol juga bisa turun menurunkan kolesterol pokoknya penyakit-penyakit orang tua gitu lah menurunkan orang naik lift what the fuck? nah makanya tanpa sengaja daun itu terbawa di sakunya cinta tapi penonton tidak diberitahu oke ini, fakta kelima cukup mencengangkan sih sebetulnya ternyata waktu cinta ke bandara itu dia di kantongnya terdapat daun binahong lalu fakta ke enam mungkin Rangga itu motong rambutnya di mana? tapi dia memang gak pernah motong rambut karena dia gondro oh iya, gue di menit itu memang ketiduran sih oke, ketiduran aja gue oh iya, maaf, maaf tadi agak waktu cinta ini ya, dan Rangga itu kehujanan kalian tau kan ada yang scene mereka kehujanan? iya, saya tau begitu ke hujanan itu sebetulnya mereka pulang itu mereka sempat mampir ke warung itu gak dilihat emang di ada penangan cinta pertama itu mereka mampir itu beli balsam dia beli remason karena ketika lu ke hujanan lu masuk angin itu kan minuman angin itu gak dilihatin karena sebetulnya waktu itu cinta masuk angin makanya begitu dia pulang dia agak sedih kan di rumah itu dia sebetulnya itu menggigil karena dia masuk angin itu fakta ke enam ya yang ketujuh nih penonton tidak diberitahu ada apa isi dibalik pecinya Mandiman wah, betul banget ini menanis banget gue sebetulnya ini gue pernah dengar tapi maksud gue ini masih agak samar-samar juga bisa gue bongkar sih sebenernya jadi ada apa aja sebetulnya dibalik pecinya Mandiman ketidak ketidak apa aja hanya ada satu jenis jadi dibalik pecinya Mandiman itu hanya ada 3 lembar daun katuk oh daun katuk itu buat ahpot ya daun katuk itu juga sama seperti daun binahong mempunyai hasiat untuk menyembuhkan tapi daun katuk ini lebih kepada melancarkan asi oke 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 jadi antara Mandiman dan ibu kantin di sekolahnya cinta dan rangga itu mempunyai kedekatan oke tapi yang gue tangkap dari situ adalah satu fakta tentang di kantong bajunya cinta itu ada daun binahong dan di topinya Mandiman itu ada daun katuk terbukti berarti cinta dan Mandiman itu ada hubungan ada hubungan sana sama-sama menyimpan daun daun yang emang punya hasiat namun pertanyaan gue adalah kenapa nah itu juga yang gue bikin bingung kan gak mungkin kalau misal daun katuk itu untuk cinta karena cinta sedang tidak mengandung dia tidak menyusui tapi buat Mandiman juga gak mungkin karena gue ini investigator yang sangat ahli di bidangnya oke ternyata Mandiman itu sebenarnya juga mempunyai hubungan dengan salah satu ibu kantin di oh aku kira ini ibu kira Carmen? nah tidak salah satu penjaga kantin di sekolahnya karena pada masa itu Mandiman itu seperti donjua oh donjua gitu ya kayak ya tau sendiri lah banyak wanita yang siapa sih wanita yang didaftar karmen? kelepoknya sama satu cinta aja cinta aja juga cinta aku kelepok sama dia ya itu fakta ketujuh ya ternyata Mandiman itu dipeci Mandiman itu menyimpan ada daun katuk tapi katuknya katuk berdahang saya lelah hahaha hahaha oke itu fakta ke-7 fakta ke-8 lu fakta ke-8 itu fakta ke-8 tadi ada pada cinta itu ada waktu si cinta ranga bikin puisi yang ke hutan ke hutan belok ke pantai belok ke pantai teriaku ya teriaku anjing anjing dimana anjing gua dimana itu sebenernya yang keser cuy anjing iya tak dimana apa waddaf karena pada masa itu belum ditemukan adanya waj nyasanya kesel nanem manggrub produknya cinta produknya atau jadi sebenernya cinta itu nyasar atau mencari anjingnya cinta sedang berlari dengan anjingnya antara berarti anjingnya lepas itu mungkin kedua ya anjing koma anjing dimana atau anjing itu dewan ya Tuhan aku dimana anjing anjing waddaf fakta kesempatan adalah kenapa sampe akhirnya waktu di bandara waktu cinta ngantrin sampe dalem sampe dalem ngantrin rangka sampe dalem itu mereka kan ciuman itu sebetulnya dika itu cuma ampe ciuman karena sebetulnya ada lagi sih setelah itu ketika beker ciuman setelah ciuman itu lalu ada beberapa efei berapa ormas Islam itu datang menyambangi dan minta juga kera ga engga aduh Fatah sebenernya itu yang gue ceritain setelah ciuman itu sebetulnya gak sampe disitu aja setelah ciuman itu itu ada berapa ormas Islam gitu ormas? sebentar, itu adeknya mandra ooo mas itu omas Mas! 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 Karena ternyata Rangga itu memiliki kelainan. Organisasi. Orientasi? Oh iya, bukan. Waktu itu Rangga ke Amerika, dia memutuskan untuk membuat satu platform. Platform. Sama teman kampusnya. Yang akhirnya dia launching berteman-teman kampusnya namanya Facebook. Oh iya. Banyak yang gak tau ini sebetulnya. Yang di media itu yang selalu dipush di media itu adalah Mark Zuckerberg. Orang gak tau. Sebenarnya Rangga... Orang gak tau. Yang sebetulnya adalah Nikola Saputra. Rangga? Facebook itu sebetulnya adalah karya anak bangsa. Jadi kita memakai Facebook itu sama jubilan negara ya? Jubilan negara? Iya. Banyak orang yang bilang kayak... Sebenarnya namanya itu Facebook. Muka tembok, coy. Iya benar. Facebook. Atau muka tebal. Atau Facebook. What the fuck? Jadi, inilah fakta yang kita kasih tau untuk membantu kalian yang mungkin baru pertama kali mengikuti... Lanjutan dari ADC yang pertama. Dan sekarang baru mau nonton kedua. Iya betul. Muka ini bisa menjadi ini ya. Referensi kalian gitu. Jadi kalian di bioskop itu gak usah nanya-nanya gitu loh. Gak kebingungan. Kok ini kayak gini, ini kayak gini. Gak usah nanya ke teman kalian sebelah. Atau pacar kalian. Atau bahkan orang yang belum kalian kenal gitu. Cuma orang lain yang sebelah kalian tapi kalian tanya. Bahkan nanti karena kalian sudah menonton video ini. Kalian yang akan memberitahu mereka. Eh ini kan kayak gini, ini kayak gini. Gue harap setelah kalian nonton video ini. Kalian bisa lebih khusus gitu nonton ADC2 nya. Jadi kalian gak cuma asal nonton. Dan kalian nonton itu bisa jadi... Oh ternyata bener gitu. Ternyata cinta tuh kayak gini. Jadi mungkin nanti kalian ketika nonton ADC2. Kalian akan melihat kantong bajunya. Dan sekian video dari gue untuk review ADC2 kali ini. Gue Iqra Marki. Gue Satria Home. Gue Aga. Dan kami dari ADC2. Ini di bulan pagi tadi. Sekian. Boom.